Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kenapa tadi nangis Don? Terdari aja liat, masih nama-nama Awww Donny Terbisa teranjutnya Awww Donny nangis Siapa yang nangis? Engkel aman Don? Aman Coba sembuh ya, buat boleh ya Aksi pendukung sepak bola Tuan Roma SEA Games 2023 Kamboja mendapatkan sorotan beberapa media Kelompok supporter yang menyebut diri mereka Ultras Kamboja itu Dengan fasih menyadur lagu Iwapeyek asal Indonesia Yang liriknya diganti bahasa setempat Selain itu koreo yang digunakan pun mirip seperti yang supporter Indonesia lakukan Terima kasih banyak Dengan adanya dukungan dari supporter Tuan Roma Pendukung Indonesia menjadi jauh lebih banyak daripada pendukung Thailand Meski asli Kamboja, kecintaan mereka terhadap timnas Indonesia U22 Selama SEA Games 2023 tak perlu diragukan Saya asli Kamboja, lahir dan besar di Kamboja KTP pun asli Kamboja Kata Sari Karim, salah satu warga Kamboja yang dukung timnas Indonesia Saya berharap timnas Indonesia U22 juara Saya paling suka nomor 7 dalam kurung Marcelino Ferdinand Sebelumnya saat laga melawan Vietnam di semifinal Timnas Indonesia U22 juga mendapat dukungan penuh dari supporter Tuan Roma Menariknya para pemain timnas Indonesia U22 sempat diadang supporter Kamboja Kelar laga melawan Vietnam di semifinal SEA Games 2023 itu Melihat unggahan akun TikTok at Istodarsa06 Apa yang dilakukan supporter Kamboja itu ternyata memiliki niat baik Yakni melakukan foto bersama dengan Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan Momen itu terjadi saat para pemain timnas Indonesia U22 bersama staff pelatih Hendak memasuki bis yang akan membawa mereka ke hotel Seketika puluhan supporter Kamboja menghampiri para pemain garu dan muda itu dengan antusias Supporter Kamboja yang dimaksud dari berbagai kalangan Mulai dari perempuan, laki-laki, hingga anak-anak Mereka tak segan untuk mengadang para pemain timnas Indonesia U22 Sebelum masuk ke bis hanya sekedar meminta selfie Menanggapi permintaan supporter Kamboja itu Sejumlah pemain timnas Indonesia U22 pun meresponsnya dengan baik Salah satunya Fajar Fathur Rahman terlihat dengan rendah hati menerima permintaan supporter Kamboja itu Untuk selfie bareng alias foto bersama Selain itu ada juga yang bilang pemain timnas Indonesia U22 pada tampan-tampan Terima kasih Kamboja, berkat dukungan kalian, semoga Indonesia juara Terima kasih Kamboja, berkat dukungan kalian, semoga Indonesia Terima kasih.